Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Pangsutorial Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai info penting mengenai alarm keyless model VRZ ini Jadi ada 4 hal yang wajib diketahui dulu untuk produk standar dari alarm keyless ini Oke, saya buka dulu, ini adalah produk standar, bawaan asli dari produknya Sanat, belum dimodif sama sekali Nah, kelengkapannya seperti ini ya Terdapat modul, terus ada remote yang belum ada logonya, kalau sudah ada logonya, nanti hasilnya seperti ini Terus untuk kelengkapan lainnya, masih kosong ya, original seperti ini Ini untuk start stop, antena, dan lain-lain di sini Terus ada 2 kabel utama, ini kabel yang besar, dan kabel-kabel yang kecil Nah, tidak ada alat bantu lainnya, seperti clip jumper dan lain-lain Dan kabel-kabel ini juga masih sistemnya masih standar ya Jadi misalnya mau memasang itu sistemnya dengan kupas lilit atau bisa solder atau macamnya ya Jadi belum ada alat bantu jepit ataupun sekun yang bisa menjadikan PNP Nah, termasuk kabel hitam ini belum ada Nah, untuk kabel ini semuanya menggunakan sistem yang sama, ini kabelnya kecil-kecil Oke Nah, di video ini saya akan bahas 4 hal penting itu apa saja Jadi, yang harus diperhatikan itu Pertama adalah cara pemasangannya Cara pemasangan di sini, banyak sekali pertanyaan yang sering saya ulang-ulang jawabannya Yaitu mengenai setelah dipasang itu masih starter berulang Jadi perlu diperhatikan untuk skemanya di sini Nah, di skema ini untuk kabel-kabel kita lihat bagian input plus M Seperti ini, ini adalah kabel oil pump kalau yang saya sebut Ini kabelnya ada di sini Ya, di kabel kecil-kecil ini Dan kita fokus ke kabel warna hijau Nah, kabel warna hijau ini Itu kita nggak usah pusing mau sambung kemana ya Karena keterangannya cuma seperti itu Tapi ini harus wajib disambung Nah, di sini ya Ini gabungin saja langsung ke on 1 Kalau di sini keterangannya Bisa ke plus 12V, ACC, atau on 1 ya Jadi bebas di mana saja Tapi saya biasa sambungkan ke on 1 Atau gabung ke kabel warna putih ini Ini kabel on 1 Nah, ketika sudah disambung di sini Kendala starter by remote itu akan berulang Tidak akan terjadi lagi Oke, itu yang pertama Nah, terus yang kedua Itu mengenai output dari alarm ini Karena alarm ini outputnya ada suara Out untuk klakson maupun untuk toa Nah, bisa kalian lihat di sini Ini ada dua pilihan Pertama, yaitu out negatif atau ke sweet horn Atau sweet klakson Terus kedua adalah Out positif untuk ke toa Nah, untuk standarnya di sini Atau defaultnya dari produk ini Ini bisa kita lihat di sini ya Itu adalah Outputnya adalah negatif Ya, di sini ya Jadi kabel warna pink di sini Itu adalah untuk output suaranya Jadi ini masih keluarnya negatif Jadi kalau misalnya mobilnya belum ada tuanya Bisa langsung dipasang ke kabel Yang ada di steering pad Yaitu ada kabel klakson di situ Nah, bagaimana jika mobilnya itu Sudah ada toanya Dan kita pengen suaranya itu suara toa Itu sangat gampang sekali ya Jadi kita tinggal ubah saja di sini Sesuai dengan panduannya Tadi ada di sini Kita tinggal buka saja modulnya ini Nah, modul di sini Nah, untuk membukanya Menggunakan alat bantunya Yaitu Kita pakai obeng saja Obeng minus Tinggal diselipkan Serus diconggal seperti ini ya Diungkit Sama Pada bagian Kedua terbuka Tinggal kita buka saja seperti ini Dan langsung terlihat bagian dalamnya Nah, di sini untuk merubah suara output menjadi plus Yaitu kabel ping tadi disini untuk outputnya plus Itu cukup dirubah saja Di pin jumper ini Ini ada tulisan SPK Artinya speaker Ini tinggal kita lepas saja seperti ini Kita tarik ya Nah, terus dipindahkan Geser ke sini Nah, ini artinya yang plus ya Artinya Setelah digeser seperti ini Ini akan keluarnya nanti Outnya adalah positif Langsung bisa ke toa Nah, jadi intinya Kita mau memakai yang pinnya mana Ketika meningkat di sini Positif di sini ya Jadi tinggal pindah saja Kalau mau positif di sini Oke Saya balikkan dulu Standar sebagai Optik negatif seperti ini Nah, untuk problem yang ketiga Itu mengenai Alarm ini Setelah dipasang semuanya Secara fungsinya sudah normal Tapi Kadang bunyi sendiri alarmnya Jadi Tidak dipencet Atau tidak ada pintu yang terbuka Itu alarmnya bunyi sendiri Itu karena Sock sensornya itu bekerja Jadi shock sensor Atau sensor ketar itu Ada di sini Yang kotak ini Adalah Sensor ketar Jadi ketika ada ketaran Itu nanti dia akan menyala Dan prosesnya itu berapa detik Itu akan menyambungkan ke alarm itu Untuk mengaturnya Itu kita bisa setel Untuk tingkat kesensitifannya ya Ada di putaran sini ya Ini bisa berbentuk bulat Maupun bentuk plus Tapi sisa sama aja Jadi bisa gunakan pakai Kombek ini juga Jadi ini putarannya seperti ini Bisa diputar nih Kalau ke arah ke kiri Ke kiri atau ke arah Berlawanan jarum jam Kiri seperti ini Itu mentok Itu non aktif Terus kita Putar ke kanan Atau putar searah jarum jam Nanti Akan semakin sensitif Dan terakhir Adalah mengenai Masalah yang keempat Yaitu Lock unlock Tidak bekerja Jadi itu tergantung mobilnya Kalau mobilnya itu sistemnya Main Negatif Itu bisa langsung Sambungkan saja ini Kabel ini langsung ke mobilnya Tapi kalau main positif Seperti contohnya mobil Avanza Xenia Terios Rush Agiai Dan lain-lain Itu kalau main positif Harus Merubah Output negatif ini Menjadi positif Dengan menggunakan Sistem relay Pada dasarnya Disini sudah Dijelaskan Ada wiring diagramnya Seperti ini Pada prinsipnya Nah disini juga Sudah terlihat Ini untuk lock unlock Tapi kalau misalnya Kalian bingung Dan ingin Terima jadi saja Dan tinggal Pemasangannya enak Disini Langsung saja Memakai modul Khusus Itu modul Lock unlock Disini modul lock unlock Yang saya bikin itu Sudah Sangat sekali Banyak membantu Untuk pemasangan Kiles ini pada mobil-opil Yang saya sebutkan tadi Pemasangannya sangat gampang Yaitu Ini plus 12V Ini biru Dan hijau Kesini Lock unlock Yang dari kiles Semuanya sudah Keterangannya Dan untuk Empat ini Ini adalah Potongan kabel Yang ada di Central lock Mobil Jadi misalnya Central lock mobil Ada dua Ini ya Lock Ini unlock Jalurnya Ini dipotong Nah dipotong Tinggal masukkan Jumper ke Gabung ke kabel-kabel Yang bertuliskan ini Mana yang ke arah pintu Mana yang ke arah kabin Itu Oke Jadi seperti itu Mengenai Pertanyaan-pertanyaan yang penting Atau problem yang terjadi di Teman-teman Yang beli sendiri Itu Saya sudah bahas disini Jika ada pertanyaan lain Silahkan tulis di kolom komentar ya Dan saya akan terus Akan membahas Kiles ini Bila masih ada Hal-hal yang kurang dimengerti Terima kasih telah menonton Video ini sampai habis Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton